Pernyataan dari pendukung dan juga pihak keluarga dari Shen Lukas. Selamat siang teman-teman persemuanya. Kami dari keluarga Shen Lukas, Lubantoruan, sangat tidak adil untuk Shen Lukas. Karena jika dia tidak membela Mario Dandi, tidak men-stopkan Mario Dandi, mungkin Mario Dandi sudah meninggal. David, mungkin David sudah meninggal. Tapi dia sudah menghelak, sudah meminta Mario Dandi sudah stop untuk tidak menginjak-injak si David. Ini tidak adil bagi kami, karena Agnes saja 3,5 tahun. Kenapa anak kami, Shen Lukas, Lubantoruan, 5 tahun? Kami tidak terima. Makanya kami minta banding kepada tim pengacara kami supaya Shen Lukas anak kami diberikan kehukuman serendah-rendahnya. Karena dia sudah proses hukum, sudah aktif, sudah menjalankan semuanya. Minta ke pengacara supaya hukuman... Baik, itu tadi keterangan dari kerabat atau penkeluarga dari Shen Lukas pasca fonis 5 tahun penjara dan pihak keluarga menyatakan akan menempuh jalur banding yang telah diberikan atas fonis hakim 5 tahun penjara. Namun demikian, atas tuntutan jaksa ini sesuai, namun tidak ada restitusi sebesar 120 miliar terhadap Shen Lukas. Terima kasih.